Seorang anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku ditangkap saat sedang berpesta narkoba bersama tiga orang rekannya di salah satu rumah. Seorang anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat berinisial YN dari fraksi PDIP saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan kerja sebagai anggota Komisi 1. Pasalnya YN kini masih menjalani pemeriksaan di gedung Satres Narkoba Polres Purwakarta terkait kasus yang menjeratnya. YN ditangkap polisi lantaran diduga usai pesta narkoba jadi sabu di sebuah rumah di wilayah Ciganeya Purwakarta bersama dua rekannya, satu di antaranya yakni seorang wanita. Terkait hal tersebut, nasib YN sebagai anggota Dewan kini di ujung tandu. Pihak DPC-PDIP Purwakarta menyatakan tidak ada toleransi bagi kader partai banteng moncong putih yang terlibat narkoba. Sehingga jika terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkoba, maka pelaku terancam dipecat sebagai anggota DPRD. Katakanlah yang hari ini ada persoalan lagi di kores, ya mudah-mudahan ini nanti kita lihat profesor seperti apa. Kalau benar adanya beliau tersandun dengan kasus yang hari ini lagi rame, sudah jelas sanksi dari partai ini adalah pemacatan seperti itu. Di sisi lain, pihak DPC-PDIP Purwakarta menjauhi jika kasus narkoba yang menjerat kadernya tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partai karena itu masalah pribadi. Saat ini polisi Satres Narkoba Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan terhadap YN dan para pelaku lainnya.